Memasuki usia kemerdekaan ke-78, wacana besar menyeruak terkait sistem pemilihan presiden yang diusulkan dipilih oleh MPR. Dan wacana ini pun menimbulkan pro dan kontra. Mungkinkah rakyat Indonesia akan kehilangan kedaulatannya dalam memilih pemimpin negara? Kita akan membahasnya lebih dalam. Apa plus dan minusnya jika presiden tak dipilih oleh rakyat dari perspektif jurnalis? Bersama wakil pemimpin redaksi Sindonews TV, Lukman Hanafi. Selamat sore, Bung Lukman. Selamat sore, Bung David. Ya, Bung Lukman, ini Anda melihatnya seperti apa usulan dari Ketua MPR dan juga Ketua DPD? Menurut saya gini, kalau sekarang usia sudah 78 tahun, terus reformasi itu berjalan, terutama khususnya pemilihan presiden ya. Ini kan hampir 20 tahun. Sudah 4 periode kan ya? 2 periode itu Pak SBY dan 2 periode ini Pak Jokowi. Sudah 20 tahun, terus tiba-tiba ada wacana dipilih lagi oleh MPR, artinya mundur dong. Cita-cita reformasi itu waktu itu rakyat mengendaki betul sebagai tanda bahwa rakyat itu berdaulat dan punya hak yang bisa memilih presiden secara langsung gitu. Terus mundur lagi. Ini menurut saya sih aneh ya, kalau yang sudah maju dan sudah bagus, ya menurut saya lanjutkan gitu loh. Kalau mungkin ada kerikil-kerikil atau mungkin ada kekurangan-kekurangan itu, ya mari perbagikan gitu ya. Logikanya gini, MPR itu sebetulnya kan adalah lembaga yang bisa mengaman demen Undang-Undang Dasar 45 kan. Cuman persoalannya ketika ini pemilu presiden atau presiden dikembalikan lagi MPR berarti harus diaman demen lagi kan. Nah, kalau aman demen Undang-Undang ini kan seharusnya gini, menurut saya gini, Undang-Undang ini adalah fundasi. Kalau fundasinya sudah 20 tahun dicoba, sudah hampir 20 tahun ya dicoba dan ini menghasilkan sesuatu kemajuan yang bagus, kenapa harus diubah lagi? Kalau ada kekurangan, ya ibarat fundasi. Kalau misalnya sudah 20 tahun mulai keropos, ya yang keropos saja ditambal, bukan berarti fundasinya diganti. Karena kalau fundasi diganti itu ada dua kemungkinan. Yang satu akan menjadi lebih kuat, yang kedua malah menjadi lebih lemah, ambruk itu nanti. Karena sudah terbangun lama, kecuali memang itu di, atau fundasi sesuatu yang ditambahkan dalam artian tadi ya, seperti ditambal begitu ya. Artinya disempurnakan, seperti itu. Menurut Anda apa yang menjadi kerugian jika memang kita kembali, atau setback tadi ya, mundur lagi dengan pemilihan melalui MPR? Oke, gini, menurut saya ya, kerugiannya adalah satu, rakyat tidak lagi mempunyai hak langsung memilih presidennya. Itu ya, karena rakyat ini hanya mewakilkan jatuhnya kan, itu yang pertama. Yang kedua, rakyat juga tidak lagi bisa punya penilaian yang lebih, apa ya, lebih banyak kepada jalan pemimpin. Contoh gini, ketika zaman order baru, atau setelah order baru, ketika misalnya ada Bumega, ada Gus Dur, itu kan rakyat sama sekali tidak punya, apa ya setelahnya, pandangan atau apa, atau memilih untuk, ah, enggak inilah karena ini begini, jangan milih itu karena ini, itu kan enggak. Hanya level-level elite saja yang ada di sana yang bisa. Tapi kalau sekarang kan enggak. Contoh katakan 2014 lalu, bahkan karena riuh, betul, demokrasi pasti riuh. Ada yang, jangan milih si ini karena ini begini-begini, silahkan milih yang ini karena begini, kan gitu. Jadi rame memang demokrasi, gitu. Nah sekarang pun jelang 2024 itu sudah rame nih. Tetapi disitulah rakyat itu bisa menentukan, gitu loh. Oh, saya mau pilih ini ah, karena ini menurut saya begini-begini, saya enggak mau pilih ini karena menurut saya ini begini-begini. Tapi ada penilaian rakyat itu kan, ada. Jadi terlibat langsung, ya. Betul, terlibat langsung. Kalau dulu kan kita kayak penonton, dikasih garis satu siapa ini, terus tambah lagi ntar dicoret lima gitu kan. Ini, pertandingan sepak bola, kita tuh geretan tendang ke kanan dong. Tapi cuma bisa ngomong, nggak bisa ngapa-ngapain kan gitu. Nah, menurut saya sih, ayolah yang sudah maju jangan ditarik mundur lagi. Baik, tapi ini alasannya adalah, ini biayanya terlalu tinggi juga. Dan akhirnya juga, apa nanya, boros, gitu, pengeluaran untuk itu. Sementara keadaan negara ini kan lagi, kita buka uangannya, butuh keuangan yang kuat, begitu. Oke, kalau alasan boros, gitu, misalnya, oke. Kan ini, dengan melalui parlemen, dengan MPR, mungkin lebih sedikit yang diluarkan oleh negara, mungkin ya. Mungkin analisnya seperti itu kali, saya juga kurang paham itu, sebenarnya apa yang mendesaksi untuk dipilih untuk di ini. Kalau misalnya di nilai boros, maupun rakyat, toh ini udah jalan, udah mau yang kelima gitu loh. Kenapa baru sekarang kan gitu, kenapa nggak dari dulu-dulu gitu loh. Kalau ngomong, ini sedang membutuhkan uang besar, emang selama ini nggak butuh uang besar ya? Kan sama kebutuhannya. Apalagi sekarang kalau kita lihat kemarin di laporan terakhir, bahwa kita ini pertumbuhannya lagi bagus. Terus, terus masalahnya dimana lagi, urgensinya apa gitu loh. Ini, seolah-olah jadi ada, ya, jadi saya terutama agak curiga nih, ada apa sebenarnya dibalik ini? Apa yang Anda lihat dibalik itu? Sebab kalau kita lihat kemarin itu kan, dikatakan bahwa dengan adanya, akhirnya dikembalikan ke MPR RI begitu, artinya nih nggak ada lagi nih yang namanya disebut ketua umum parpol atau parpol yang menentukan, apa istilahnya tuh? Kalau menjem istilahnya Pak Bambang Pacul tuh, lah ini harus ada yang di atas nih ya, yang menentukan untuk apa yang terjadi di DPR RI gitu. Tapi sebetulnya sama ya? Sama aja. Sama aja, ketika ini, ketika di MPR misalnya, atau anggotanya juga anggota DPR juga kan, anggota DPR kan otomatis anggota MPR kan gitu. Jadi ketika di DPR misalnya menentukan undang-undang yang kalau selama kita pernah dengar ada tergantung ketua umum kan gitu. Ketika di MPR juga pasti tergantung ketua umum. Sama sebetulnya gitu loh. Jadi malah menurut saya jadi, ya itu kembali lagi. Kayak dicari-cari begitu? Betul, cari-cari nih. Bagaimana dengan yang DPD? Kan DPD bilang mereka nggak melalui parpol gitu. Tapi ini mereka jadi nggak kehitung kalau untuk urusan itu ya, mau jadi untuk memilih presiden gitu. Atau mungkin ingin dipilih begitu. Oke, kalau misalnya merasa tidak dihitung sebetulnya DPD dengan DPR kan sama kan. Emang kalau anggota DPR dia nyalon juga, dia juga sama. Nggak ikut kehitung juga. Kan dia punya hak juga memilih. Kan memilih presidennya. DPD misalnya ngomong nggak kehitung. Kan sebetulnya sama saja kecuali ketika membahas undang-undang. Nah itu bisa kita bandingin. Tapi kalau urusan presiden, DPR sama DPD kan sama-sama. Kalau di DPR RI jelas nih, parpol yang menentukan. Tapi kalau DPD kan ini independen semua. Jadi bagaimana mereka bisa ikut serta gitu untuk dipilih begitu. Oke. Tidak dalam parpol kan. Alasannya kan begitu salah satunya. Iya, ketika kampanye sajalah kan pasti paling tidak gini. Ketika kampanye pas pemilu, pastikan mereka-mereka juga punya pilihan. Independen dan non-party, non-party it's okay. Tapi was, mereka juga punya hak untuk memilih presiden kan. Kan tidak mungkin juga ketika dia kampanye itu untuk DPD terus dia juga tidak memilih presiden. Pasti dari 1, 2, 3 itu ada juga mungkin barangkali yang ketika masang Baleho mungkin karena disitu lagi rame. Kandidat A misalnya disitu kandidat salon presidennya Bang David gitu. Nggak ada salahnya juga. Mungkin ada juga yang ternyata sayang mau DPD, saya pasang Baleho belakangnya Bang David. Kan boleh juga gitu. Karena setelah saya, nggak ada kok gitu. Tinggal mau atau nggak kan gitu. Pertanyaan. Terus yang kedua, emang yakin berani nih DPD? Kalau dia musul ini terus ngomong besok kampanye. Oke, mari kita pilih dengan MPR lagi. Berani nggak? Nggak mungkin berani dia juga. Yang ada nggak kepilih itu nanti. Karena rakyat ini gini. Rakyat ini udah pinter gitu loh. Sekarang saja kalau misalnya gini, ada misalnya ada yang menilai kalau sekarang ini terlalu boros, terlalu ngambur-ngamburin uang. Kalau lewat MPR yakin nggak ngambur-ngamburin gitu loh. Karena logikanya kalau saya berpikir gini, kalau ada yang curiga bahwa itu jadi ladang untuk politik uang, sekarang saja yang orangnya se-Indonesia, orangnya satu negara ini, itu saja masih bisa dicurigain politik uang, apalagi yang memilih hanya orang di Senayan. Lebih berpulang lagi nggak? Pasti lebih berpulangnya lebih besar karena apa? Lebih sedikit orang yang di, ya kalau ada yang main gitu maksudnya ya, lebih sedikit dihitungnya. Baik, kalau kita lihat, berarti kan yang sekarang ini ada, adalah ada kekurangannya gitu ya. Misalnya dikatakan tadi uangnya lebih boros gitu ya. Bisakah kita menjalankan yang lebih irit gitu? Artinya disempurnakan dengan nggak perlu lagi lah kampanye dengan hambur-hamburan uang atau apalagi kan. Sekarang masih terbuka yang namanya serangan fajar begitu kan. Nah, menurut Anda seperti apa yang cocok dengan kita kalau mau disempurnakan? Sebetulnya menurut saya bukan undang-undangnya yang salah, bukan undang-undangnya yang salah, tapi oknumnya sendiri. Kan di dalam peraturannya, di dalam undang-undangnya justru manipulasi kan dilarang. Kenapa ada serangan fajar kan oknumnya sendiri yang bermain. Justru kalau ketahuan atau ketangkap kan malah pidana. Sebetulnya sistemnya sudah menurut saya sudah lebih baik daripada sebelumnya. Nah, tetapi yuk elit politik bareng-bareng dong, benahin. Jangan Anda itu, misalnya bagi oknum ya, yang bermain Anda itu bermain uang, serangan fajar, tapi Anda itu yang berteriak bahwa ini politik ini menghabiskan banyak uang. Ini kan lucu gitu loh. Jadi harus dari mereka-mereka dulu lah, mereka ayo bareng-bareng mengasih contoh yang baik gitu. Karena saya agak nggak yakin wacana ini akan didukung untuk ini karena di 2014 aja waktu itu kan pernah ada Diajukan juga. Undang-undang nomor 22 aja yang belum sampai presiden ya. Artinya yang waktu itu kan di undang-undang nomor 22 tahun 2014 itu, yang berisi tentang pemilihan gubernur, Bupat dan Wali Kota dibeli oleh DPRD saat itu. Itu saja langsung terjadi aksi di mana-mana dan ditolak dan akhirnya waktu itu presidennya Pak SBY mengeluarkan perpu. Itu perpu nomor 1 dari 2014 dan akhirnya undang-undang itu kan dibatalkan. Dan apalagi ini nanti. Apalagi ini presiden, yang untuk Bupati Gubernur saja berat. Apalagi ini presiden. Pasti akan lebih banyak penolakannya gitu. Ya baik, kita berharap yang terbaik aja lah ya, tapi artinya harus maju ke depan melangkah lebih baik. Bukannya malah mundur begitu. Baik, terima kasih Bung Lukman dan berbagi bersama kami di Sindo Sore. Ya, terima kasih.